selamat menikmati Merah Putih Kereta Cepat Merah Putih yang dipelopori oleh PT Industri Kereta Api atau INKA yang bekerja sama dengan LPDP serta sejumlah perguruan lainnya Baik, berbicara kereta cepat INKA, banyak orang menganggap berkesan memaksakan diri Baik, kalimat ini Beko Asli kutip dari beberapa komentar dari viewer yang menonton video-video Beko Asli sebelumnya Mungkin tidak salah juga Karena LRT Jabodebek yang merupakan buatan INKA belum lama berubasi saja sudah mengalami gangguan Mulai dari kelistrikan hingga kemarin yang paling viral tentang roda kereta yang cepat aus Seorang pelopor majunya per kereta Pian Indonesia sendiri pada tahun 2015 yaitu Bapak Ignatius Jonan Pernah berkata bahwa kereta buatan INKA belum layak untuk menjadi kereta penumpang Menjadi kereta barang? Baik Pada tahun 2022, kita dikabarkan bahwa INKA akan membangun kereta cepat di mana kereta cepat saat ini standar kecepatan minimum yaitu 220 km per jam hingga 350 km per jam Apakah ini akan berhasil? Jangan meremehkan INKA Pada tahun 2018, INKA sudah menggandeng perusahaan Eropa yang sudah mempunyai segudang pengalaman tentang per kereta apian Perusahaan tersebut sudah berdiri sejak tahun 1942 dan telah mengeluarkan 1.400 unit FLIRT Yaitu sebuah unit penggerak regional yang lincah ringan dan inovatif Yang telah dipesan oleh operator per kereta apian di 16 negara yang tersebar di Eropa, Amerika, bahkan Asia Perusahaan tersebut bernama Stegler adalah perusahaan kereta api terbesar di Swiss dan salah satu terbesar di dunia saat ini Perusahaan ini memproduksi berbagai jenis kereta api termasuk kereta penumpang, kereta barang, dan kereta metro Stegler juga memproduksi berbagai komponen kereta api seperti bogi, sasis, dan peralatan listrik Kereta tersebut bernama New ICN atau Intercity Nexum Bahkan kemajuan industri kereta api di China tak lepas dari campur tangan Stegler Benar Pada tahun 2011, Stegler telah memproduksi kereta dengan kecepatan 350 km per jam Yang bernama The Smelling Road Kemudian satu tahun berikutnya tahun 2012 Mulailah uji coba 2013 Selesai dan berikut tahun 2014 The Smelling Road Setelah sampai ke China Kereta ini dikembangkan dan berganti nama dengan CRH380A Beberapa teknologi penting yang ada pada The Smelling Road Seperti sistem penggerak listrik ganda Bogi yang berkecepatan tinggi dan desain aerodinamis Kemudian diadopsi dan ditingkatkan pada CRH380A Kemudian secara resmi Stegler Kereta sama dengan CSR Cifang Yang sekarang berganti nama CRRC Cifang Yang tujuannya untuk transfer pengetahuan dan keahlian Atau yang kita sebut dengan transfer of technology Dari pabrikan Swiss ke pabrikan China Hal ini kemudian menjadi bekal penting bagi China Dalam mengembangkan CRH380A Secara mandiri nantinya Perlu diketahui sahabat Bekwasli CRH380A Kemudian dikembangkan lagi oleh China Yang menghasilkan CRH400AF 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 adalah tipe kereta cepat yang ada di Indonesia saat ini Yang berada di jalur Jakarta-Bandu Oke sahabat Bekwasli Jadi bisa dikatakan saat ini Inka sedang berguru pada gurunya China Baik sahabat Bekwasli Apakah masih meragukan kemampuan Inka nanti dalam membuat kereta cepat? Selain itu Inka sudah mendapatkan ilmu dari kakak seperguruannya Karena sudah membeli kereta cepat dari China Dan sudah mendapatkan beberapa teknologi Bahkan sudah diterapkan pada kereta terbaru buatannya Yang paling terasa bagi penumpang Misalnya seperti Passenger Information Display System Atau EDS Yang menampilkan informasi penting tentang perjalanan kereta api Seperti Nama kereta Kelas kereta Nomor gerbong Waktu keberangkatan Posisi saat ini Waktu untuk sampai ke stasiun selanjutnya Dan waktu untuk sampai ke stasiun akhir Bahkan seperti detail suhu Dan kecepatan pun sudah tersedia Dalam kereta buatan Inka Pada generasi terbarunya Yakni New Generation Selain itu Teknologi yang didapat dari China Ada teknologi konstruksi Untuk pembangunan infrastruktur kereta cepat Seperti pembuatan jalur rel terowongan Dan jembatan Teknologi ini meliputi desain metodologi Konstruksi dan peralatan yang digunakan Ada juga teknologi untuk pembangunan Dan pengoperasian kereta cepat Teknologi ini meliputi desain komponen Dan sistem yang ada di kereta B Selain itu Ada teknologi operasi pemeliharaan Yang meliputi sistem kendali Sistem keamanan Dan sistem perawatan Jadi Kalimat kereta buatan Inka Tidak layak untuk kereta penumpang Itu sudah tidak berlaku lagi Karena di pabrik baru Inka Yang berada di Banyuwangi Sudah memiliki fasilitas yang lengkap Pabrik ini dilengkapi dengan Berbagai mesin produksi yang modern Seperti mesin bubut otomatis Mesin LAS dan mesin CNC Yang melakukan pemotongan Atau pembentukan yang sistemnya Terintegrasi dengan konfukter Dimana sistem kontrol ini Berfungsi untuk menerjemahkan Program konfukter ke dalam Genakan alat pemotong Tentu Mesin CNC Dapat menghasilkan Benda kerja Dengan presisi yang sangat tinggi Bahkan hingga Seperseribu milimeter Sangat presisi Sebelum dipakai pun Kereta akan melakukan Beberapa uji coba tes Seperti tes teknik Yang dilakukan Untuk mengukur Kemampuan gerbong Untuk melahan Beban teknik Seperti beban berat Badan penumpang Dan beberapa tes ini Biasanya dilakukan Dengan menggunakan Mesin uji hidrolik Untuk memberikan Beban pada gerbong Kemudian selanjutnya Yaitu tes dinamik Dilakukan untuk mengukur Kemampuan gerbong Untuk penahan beban Dinamis Seperti beban Yang disebabkan Oleh gerakan Kereta api Saat melaju Apakah itu sudah selesai? Belum Ada tes tabrak Tes ini dilakukan Untuk mengukur Kemampuan gerbong Untuk menahan Tabrakan Tes ini Biasanya dilakukan Dengan Menggunakan Simulator tabrak Untuk mengsimulasikan Tabrakan Antara dua kereta Gerbong Bahkan Ada juga tes Kebakaran Untuk mengukur Kemampuan gerbong Untuk menahan Kebakaran Tes ini biasanya Akan dilakukan Dengan menggunakan Mesin uji coba Api Dan dipraktekan Langsung dengan Membakar gerbong Selain tes Keamanan tersebut Gerbong kereta api Juga harus Memenuhi Standar keselamatan Yang ditetapkan Oleh pemerintah Standar keselamatan Ini melikuti Persyaratan Tentang Desain Material Dan konstruksi gerbong Apakah itu Sudah cukup? Belum Pabrik Pabrik Inka Yang ada di Banyuwangi Sudah memiliki Test track Sebelum dipakai Harus menjalani Test track Untuk memastikan Bahwa kereta api aman Dan dapat Beroperasi secara Lancar Tes ini dilakukan Pada berbagai Komponen kereta api Termasuk gerbong Lokomotif Dan jalur rel Termasuk Pengalaman Akselerasi Dan identifikasi Masalah Jika ada Tak perlu Meragukan lagi Kemampuan Inka Di masa akan Mendatang Bahkan Gurunya China Stadler Juga percaya pada Inka Bahkan Menginvestasikan Uangnya Sebesar 30 juta Atau Setara 450 miliar Itu Investasi Pertama Pada tahun 2019 Entah Jika sekarang Baik Sahabat Beko Asli Stadler sudah percaya Kepada Inka Lalu Masa orang Indo sendiri Ragu dengan Kemampuan Inka Dan Bisa Disimpulkan Posisi kita saat ini Posisi Indonesia Sama seperti Cina pada tahun 2011 Saat awal Mengembangkan Kereta cepatnya Dan semoga saja Indonesia mengikuti Jejak Cina Kalau Cina bisa Indonesia Pastinya bisa Indonesia Pasti Bisa Salam Juara Indonesia Pasti Bisa Baik Terima kasih Sahabat Beko Asli Yang telah mendengarkan Dari awal hingga akhir Semoga bermanfaat Oke Sahabat Beko Asli Yang baru saja menemukan Channel Beko Asli Silahkan di Subscribe Jangan lupa Like Share And Comment Dan Tak Lupa Mengaktifkan Notifikasinya Agar Mendapatkan Video Terbaru Dari Beko Asli Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Beko Asli OK SEE NAMU KIA THO KIA 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 KIA